Intro Halo brosis, kembali lagi bersama saya channel FedixMotor Disini saya akan menjelaskan cara pemasangan plat kopling pada sepeda motor yang baik dan yang benar Oke, bisa dilihat disini ada dua sisi Ada dua sisi, yang satu sisinya dia rata Yang satu sisinya dia cembung Jadi, kalau dalam pemasangannya, plat pertama jadikan rata Kalau kita pasang di rumah kapas kopling yang menghadap ke luar itu yang rata Jadi otomatis, plat lainnya mengikuti plat yang pertama tadi Harus rata semua yang menghadap ke depan Kenapa harus mengikuti plat yang pertama? Kalau kita memasang plat yang cembung, ini cembung Beda dengan plat yang pertama yang rata Maka itu akibatnya, kapas kopling bisa slip Nanti dirasa, kalau kita startin motor, kita pakai patir kaki Kita ukupin ke slip, jadi biar kita setel istilahnya manualnya Tetap slip Oke teman-teman Semoga bermanfaat di video kali ini Dan tetap di rumah, jaga jarak Dan selalu pakai masker Suci tangan yang bersih Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton